Sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan berkumpul bersama dulu guys Alright, are you ready guys? Kita party di siang bolong guys Let's move it Right, right, right If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep Just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there Good luck my friends Hi guys, kembali lagi bersama gue Broin Di video kali ini gue masih bermain creatures up the deep Dan guys, malam ini, belum malam ya Masih sore guys Kita mau share lokasi dari Kraken Kraken bisa ditangkap siang dan malam guys ya Ini tanggal 27 Desember guys Sebentar lagi tahun baru guys Kita menuju ke Alaska ya Dan kita share lokasi dari Kraken ini Oke Oke, sudah sampai Lokasi Kraken Masih di seputar Walrus Island guys ya Kita menuju Walrus Island dulu Di pojok kanan map Atas kanan map Oke Dan spotnya itu ada 4 guys Berpindah secara acak setiap hari Dan untuk hari ini guys Mus Mus apa ini Ini kayaknya Gabriel lagi nyari Kraken Kita langsung saja ikuti dia Karena hari ini spotnya adalah di spot 2 guys ya Kalau kalian mencari Kalau kalian mencari Kraken untuk pertama kali Ingat quest utama dulu guys Sampai kalian dapatkan quest terakhir Disuruh menangkap Kraken Nanti barulah kalian bisa bertemu dengan Krakennya ya Tanpa melakukan quest utama Kalian tidak akan pernah bertemu dengan Kraken guys Ini apa ini Ini Walrus Langsung ketemu Walrus Walrus ini bakalan banyak kalian temukan di spot 1,2,3 Kraken guys Karena ini Walrus Island area Dulu tidak seluas ini area Walrusnya ya Sekarang diperluas guys ya Oke Kalian hanya perlu cast and wait Seperti mencari monster lain Sampai bertemu dengan Krakennya guys Kirain mental Walrus ini tidak berharga guys ya Karena dijual pun harganya di bawah 30 koin Walaupun bintang 3 sepertinya Jadi mendingan kalian jual ikan ya Daripada jual creature Harga creature Tidak semuanya murah sih Kalau kalian dapat killer whale Itu harganya 200an koin guys Oke Cast and wait Coba selama 5 menit ya Bisa gak gue ketemu dengan Krakennya Kalau enggak ya kalian Tinggal cari Sampai ketemu guys Setelah update yang terakhir Pas ngeril monster Gak ada getaran-getarannya guys Vibrationnya berkurang ya Malah membuat gue aneh Dan sering kesusahan menangkap Monster khususnya Don Pedro Kraken dan Bunyip Untungnya Besi dan Raider Gue masih bisa Don Pedro Kraken Bunyip ini gue kesusahan sekali guys Merasakan drilling fightnya ya Itulah mengapa gue Lepas mulu Ketika bertemu dengan Bunyip Don Pedro Dan Kraken belakangan ini Padahal sudah menggunakan Monster Hunter Rod Stress gue guys Pengennya Dikembalikan gitu Biar Kayak kemarin ya Mudah-mudahan bisa Gue ajukan nanti Lewat email Biar kita bisa memilih Mau vibrationnya full atau tidak ya Oke ada yang makan lagi nih Oke Bukan ya Pacific hearing Kalau cari Kraken Kalian bisa full guys 24 jam mencarinya ya Karena dia bisa ditemukan Siang dan malam Dan ketemu gak ketemunya Itu sesuai dengan Keberuntungan kalian Masing-masing guys Jadi gak ada cara Biar cepat ketemu monster Mungkin kalau kalian Lempar monster bait Kalian akan menemukan Gelembungnya Tapi gelembungnya itu juga Posisinya random guys Di sekitar sini Masing-masing player Tidak akan menemukan Di tempat yang sama Jadi kalian harus Menebak-nebak guys Itu kesusahan Kalau Mencari menggunakan Monster hunter rod Udah mahal Eh bukan monster hunter rod Monster bait Udah mahal Dan Memakainya juga Gacha guys Oke Oke kalian sudah tahu Cara mencarinya hari ini Tinggal kalian lakukan saja Dan Thank you for watching And don't forget to like Comment and subscribe And see you guys In the next video Bye And have a good game See ya guys Gua coba tangkap Satu ekor ikan lagi Kah yang akan gua tangkap Bon Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Akhirnya ada yang makan Bukan kreken guys Alright See you guys Sub indo by broth3rmax